Waktu Akademia Rema itu, yang gak bisa terlupakan dari saya mungkin, waktu itu kan perjalanan dari rumah, perjalanan dari rumah saya kan di jauh dari kota sini, daerah Sumber Pucung, dekat Bendungan Karangkates, Kabupaten Malang, sementara latihannya di kota sini, ya waktu itu perjalanan, latihan, pulang itu sebenarnya udah terbiasa sih, kan oper beberapa kali gitu mas naiknya, ya habis naik bus, terus angkut, angkutnya satu kali waktu itu, kan ada dua tempat latihan kan mas, yang beda, waktu itu yang di daerah dekat terminal Arsosari sana, itu cuma dua kali oper, ya habis bus, terus naik angkutan satu itu, pulangnya naik angkutan lagi, terus naik bus, itu saya ketiduran, untung gak jauh dari rumah, itu, iya, kecapean mungkin ya, namanya masih kecil kan mas, takut kan jadi, iya panik, udah tidur gini, eh, ini udah, kayaknya udah tempat jauh ini, 7 kilo mungkin, iya, iya udah malam juga itu mas, mungkin masih jam sekitar jam 8, untung masih ada angkut lagi, jadi saya buru-buru turun, waktu itu kan berhentinya itu ada orang turun, busnya berhenti, jadi saya kebangun, ya, kebangun, eh, ini kayak daerah, udah ngelewatin kampung saya, akhirnya saya buru-buru turun dah, turun akhir, pulang, untungnya masih ada angkut itu, tapi kalau gak kebangun itu mungkin sampai terminal aja, jauh, iya,